Baik pemirsa mengawali informasi yang pertama datang dari kasus KSPPS Baitul Ma'al Watamwil, Mitra Umat belum juga usai. Masyarakat yang menjadi anggota masih menanti adanya pencairan dana. Kasus KSPPS Baitul Ma'al Watamwil, BMT Mitra Umat belum juga usai. Masyarakat yang menjadi anggota masih menanti adanya pencairan dana. Kasus ini mendapatkan sorotan dari Komisi A DPRD Kota Pekalongan, Karibkin, dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu 10 Juli 2024 siang. Di sela-sela Rapat Sidang Paripurna, Karibkin mempertanyakan kelanjutan dan upaya yang bisa dilakukan DPRD serta Pemkot Pekalongan untuk ikut membantu nasib korban BMT Mitra Umat, salah satunya seperti dengan memberikan bantuan hukum. Kami mohon, seakan-akan masyarakat kita yang menjadi korban ini, maupun mengenai kemana, itu kebingungan. Oleh karena itu, saya mohon, impian dari DPRD agar bisa memberikan solusi kepada masyarakat kita yang menjadi korban agar mereka bisa menyelesaikan masalahnya dengan DPRD serang-mahuk, itu yang pertama. Mereka ini agar bisa dilindungi kemanjian sungguh, penyelesaiannya seperti apa. Apakah ke polis, ke polisian, atau kekerjaan saham. Oleh karena itu, agar mereka ini bisa mendapatkan satu perlindungan hukum, maka sama sekali lagi, pada pimpin dari DPRD dan wali kota agar bisa memberikan bantuan hukum. Ya, sehingga mereka ini bisa mendapatkan satu perlindungan hukum dan jangan sampai berarti anak-anak. Mengenai bantuan Pemkot terhadap para korban, wali kota Ahmad Afzan Aslanjunet mengungkapkan bahwa semua langkah sudah dilakukan Pemkot termasuk mediasi, sesuai dengan kewenangan pemerintah dan menghasilkan penawaran seperti penjualan aset-aset. Penjualan aset ini nantinya akan didampingi oleh KPKNL untuk membantu lelang aset hingga sangat akuntabel dan bisa diawasi. Jadi Pak Karibkin ini kan sebagai wakil rakyat ya, beliau menyuarakan mungkin sudah banyak pengaduan ke anggota Rewan tentang mitra umat, semua langkah sudah kita lakukan termasuk mediasi dan sebagainya sudah kita lakukan sesuai dengan kewenangan kita, ya semuanya sudah kita lakukan. Nah, ada semacam penawaran maupun hal-hal yang belum deal dengan anggota dan talon anggota dengan manajemen BMT Mitra Umat, karena mereka punya aset. Aset ini kalau dijual lama. BMT Mitra Umat juga sudah menawarkan apakah mau para anggota dan calon anggota ini dibayar dengan sertifikat tersebut. Semua penawaran itu sudah ada mediasi juga sudah puluhan kali kita lakukan, baik itu pemerintah Kota Pekalongan bersama Dindakop dan Provinsi dan dari dinas terkait semuanya. Mudah-mudahanlah ada titik terang ke depan, ada perkembangan lagi ke depan sesuai dengan harapan para anggota dan calon anggota, karena ini uang puluhan miliar.